Para penumpang kapal laut hendak menuju pelabuhan Tua Pejat kembali harus merasakan terombang ambing di tengah laut. Lantaran kapal KMC mesin yang mereka tumpangi mengalami mati mesin. Kapal penumpang dengan 97 penumpang termasuk 13 awak kapal akhirnya berhasil dievakuasi ke dermaga Tua Pejat. Setelah mengalami mati mesin di tengah perjalanan dari pelabuhan Sikakap hendak menuju pelabuhan Tua Pejat. Kejadian ini dilaporkan pada pihak Basarnas Kepulauan Mentawai pada hari Kamis sore tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 dan diperkirakan berada di sekitar perairan Laut Matabek, Kecamatan Sipora Selatan Kepulauan Mentawai. Setelah kekansar Basarnas Akmal mendapatkan informasi kemudian merencanakan pola tindakan bersama tim SAR gabungan sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia bagi Barat. Tim gabungan berangkat ke lokasi menggunakan kapal KN SAR Ramawijaya 240 dan RIP 02 Mentawai. Operasi yang melibatkan konsur TNI, Polri, WWD, Mentawai, KP Mentawai, dan masyarakat tidak sia-sia. Akhirnya kapal yang dicari ditemukan. Sekitar pukul 18.15 WIB, kapal KM Simasin telah dapat dievakuasi dan dibawa langsung ke dermaga Tua Pejat dalam kondisi selamat. Kecelakan kapal KM Pulau Simasin yang mengalami mati mesin di perairan Kepulauan Mentawai, yaitu tepatnya di perairan Sepora Pulau Mentawai. Pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagi Barat, kejadiannya hari ini tanggal 1 Agustus 2019, diraporkan ke kita itu 16.05, 16.10 kita langsung bergerak. 5 menit respon kita langsung bergerak bersama tim SAR gabungan yang menggunakan KN SAR Ramawijaya 240 Mentawai dan RIP 01 Mentawai. Tim SAR gabungan dari Kodim, Lanau, BPPD, Polaip, Sabandar, Perhubungan, dan masyarakat, begitu juga dari kantor SAR dan ABK. Semuanya berangkat menuju ke lokasi, tepat pada pukul 17.15, survival atau kapal tersebut dapat kita tegunkan dan kita bawa ke dermaga Tua Pejat. Tiba di dermaga Tua Pejat, jam 18.15 waktu Indonesia bagi Barat. Semua POB, person on board, atau penumpang yang di atas kapal dapat kita evakuasi dalam kondisi selamat. Sebabnya semua orang, 13 APK, dan 84 orang, atau penumpang. 18.30 kita usulkan kepada Pak Sanas, bahwa kita laporkan POB Sanas, buat semua orang sudah, semua orang dapat kita evakuasi dalam selamat. Kekansar juga mengucapkan terima kasih kepada semua tim stakeholder yang terlibat dalam kooperasi penyelamatan kapal tersebut, di mana kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih telah menonton!